Intro Penyakit ginjal adalah adanya endapan keras yang menyerupai batu di organ ginjal manusia. Endapan ini terbentuk dari mineral atau limbah dari dalam darah yang mengkristal. Kondisi ini kerap mendatangkan rasa sakit di area punggung kita. Rasa sakit ini yang biasanya membuat seseorang merasa tak kuat untuk menahannya. Namun sebetulnya adalah cara alami untuk mengatasi batu ginjal. Selain memperbanyak air putih, menggunakan bahan alami ke dalam minuman Anda juga bisa mengurangi pembentukan batu ginjal. Seperti menggunakan sari lemon ke dalam minuman Anda. Lalu mengonsumsi jus dari daun basil juga dipercaya bisa mengurangi penyakit ini loh pemirsa. Lantas adakah bahan alami lainnya yang bisa kita gunakan? Dan bagaimana ya cara membuatnya? Berikut simak ulasannya di Studio Hidup Sehat hari ini. Iya pemirsa hidup sehat. Nah sekarang kita mau membahas herbal-herbal nih. Tadi dokter Edgert sudah bilang ya untuk mengatasi batu ginjal. Nah ginjalnya berbatu atau gimana tuh? Paling bagus batu giyok. Eh batu ini ya? Batu giyok ya? Batu berlian kayaknya lebih bagus nih. Tapi batu ginjal yang kita akan bahas nih. Yang agak nyebelin-nyebelin dikit ya. Tapi untuk membahas itu sudah diantara kita dokter Mute. Ahli herbal kita nih. Halo dokter. Selamat pagi. Nah kalau dari dokter Mute ini pasti kita ngebahas herbal-herbal. Udah banyak nih bahan-bahan herbal di depan kita nih dokter. Tapi sebelumnya kita mengolah herbal ada fakta dan mitos dulu dokter yang belum dijawab. Fakta dan mitos yang pertama nih dokternya katanya batu ginjal dapat luruh dengan ramuan herbal. Ini fakta atau mitos? Iya itu fakta Mbak Intan. Fakta? Oh fakta ya? Fakta dok. Karena kan herbal itu kan banyak ya kandungan zat aktifnya. Jadi ada yang berfungsi sebagai untuk mencegah terbentuknya batu ginjal. Kemudian ada yang membantu untuk meluruhkan batu ginjal. Kemudian juga ada yang mengikat ya. Mengikat supaya dia tidak terbentuk gitu tadi. Sama juga ada kandungan-kandungan antioksidan. Kemudian juga anti spasme, anti nyeri. Jadi kalau batu ginjal itu kan dia sifatnya tajam ya. Jadi kalau dia turun ke ureter dia akan menyebabkan nyeri. Nah herbal itu ada kandungan sebagai anti spasme, anti nyerinya gitu. Nah ngomong-ngomong nyeri nih dok. Banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat nih. Batu ginjal besar dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Fakta atau mitos? Itu fakta lagi dok. Ya fakta ya kalau itu ya. Ya betul. Ya jadi karena kan kalau besar kemudian dia berpindah masuk ke dalam ureter dari ginjal. Masuk ke dalam, lebih saluran ke bawah ya ureter namanya itu kan dia akan melukai dinding ureter ya dok ya. Nah itu yang menyebabkan nyeri. Dan tidak nyaman ya. Dan tidak nyaman. Kemudian juga ada perdarahan juga gitu. Oke oke oke. Dokter ini berhubungan juga nih dokter dengan ginjal. Ini katanya banyak minum air putih dapat mencegah terbentuknya batu ginjal. Ini fakta Tomitas dok. Ya itu fakta lagi. Fakta dok, ini kenapa dok hubungannya gitu? Ya jadi ginjal sendiri kan memang dia fungsinya untuk mengeluarkan racun ya. Di situ banyak-banyak garam mineral, kemudian juga memang hal-hal yang sampah-sampah yang harus dibuang ya. Kalau kita kurang minum, otomatis kan dia garamnya akan mengendap. Nah itu yang terbentuk, risiko terbentuknya batu ginjal. Nah air itu fungsinya adalah untuk membuang itu, membantu meluruhkan itu. Membuang itu, kemudian juga dia menghilangkan bakteri. Biasanya kalau ada bakteri-bakteri yang naik ke saluran kemih itu bisa menyebabkan batu juga gitu. Nah dia fungsinya itu untuk meluruhkan itu. Oke, plus apalagi kalau kita tambah ramuan herbal ya, otomatis lebih banyak. Nah salah satunya adalah kumis kucing. Mana tuh dok? Yang mana? Kok ini? Kucingnya nggak ada? Kumisnya nggak ada. Kumisnya nggak ada. Sebelum menjelaskan kumis kucing manfaatnya, ada fakta mitos nih berkaitan dengan kumis kucing. Daun kumis kucing dapat membantu meluruhkan batu ginjal. Fakta atau mitos? Ya itu fakta dok. Fakta ya? Ya fakta. Ada kandungan apa? Kandungannya banyak sekali ya. Salah satunya falconoid. Falconoid itu fungsinya dia untuk menjelaskan antinyeri ya sebagai antispasme tadi. Kemudian juga dia mengandung kalium. Kalium itu rupanya, kan batu ginjal itu paling banyak adalah kalsium oksalat. Jadi dari mineral yang namanya kalsium, dia bisa berikatan dengan oksalat. Ataupun dengan fosfor ya. Nah rupanya dia mengandung kalium yang tinggi sehingga kalium itu mampu untuk mengganggu ikatan tadi. Sehingga dia tidak terbentuk batu ginjal gitu. Salah satu kecil. Oke mantap dok. Cara buat ini gimana dok? Ya baik. Ini air dididihkan, berapa banyak tadi airnya dok? Airnya sekitar 400 mili ya. 400 mili berapa gelas ya? Ya 2 gelas. 2 gelas ya? Mendidih dulu ya? Ya sarannya mendidih dulu. Kemudian kita masukkan kumis kucing ya. Berapa banyak? 6 gram ya dok ya. 6 gram atau sepiring ini ya? Ya, 6 gram itu kita timbang ya lebih pastinya dok. Tapi tadi ini sudah ditimbang ya. Sudah ditimbang ya. Sekitar 6 gram kumis kucing. Kemudian kita kombinasi dengan namanya tempuyung. Nah ini daun tempuyung ini seperti ini. Daun tempuyung. Mungkin sering ditemui ya, cuman kita tidak sadar kalau itu tempuyung. Ya daun tempuyung. Jadi ini bersinergi dok untuk meluruhkan batu ginjal juga. Tapi ini dua-duanya harus lebih baik digabungin? Iya lebih baik dikombinasikan. Karena kan ada yang satu fungsinya sebagai antinyeri. Kemudian yang kedua dia juga sebagai untuk mencegah terjadi batu ginjal. Yang ketiga dia mampu melepaskan ikatan dan meluruhkan batu ginjal. Kalau salah satunya, ya daripada yang sama sekali meninggal salah satunya ya. Iya, lebih baik kombinasi memang. Ini jadikan daun kumis kucingnya ditunggu sampai sebentar baru dimasukin tempuyungnya dok? Atau berbarengan? Berbarengan. Oh berbarengan. Ini daun apa lagi dok? Ini daun kejibling. Apa dok? Kejibling. Kejibling? Kejibling itu. Kejibling. Iya kejibling. 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 Apa? Daun. Tidak disayur dok. Daun apa itu ya? Daun kejibling. Dok, ini bahan-bahan herbal ini sulit gak dok? Kejibling? Enggak, sebetulnya ini mudah didapat ya dan gampang sekali ditanam serta gampang dia untuk tumbuh ya sebetulnya karena Indonesia kaya banget ya. Iya benar. Herbal tuh kaya sekali gitu. Jadi mudah didapat, mudah ditanam ya gitu. Jadi kejibling itu untuk antinyeri sama diuretik juga. Nah kemudian ini akar alang-alang. Akar alang-alang. Alang-alang ini pun misalnya sih. Akar alang-alang kan dapat dimana aja kalau kejibling? Kejibling juga banyak dok. Oh gitu. Dokter sebenarnya kayak di pasar gitu ada gak sih dokter mungkin kita masyarakat. Cie masyarakat. Aku juga masyarakat ya. Ini mungkin pemirsa juga ingin tahu dokter untuk belinya bisa di pasar juga ya? Iya di pasar biasanya pasar-pasar yang menjual herbal kan sekarang udah banyak ya. Itu biasanya tersedia kejibling itu sangat-sangat dikenal sehingga sering dijumpai di pasar tradisional gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa dibersihkan dulu ya semua ya. Ini semua harus dicuci dulu ya. Dicuci dulu dibersihkan dulu ya. Karena kan untuk mencegah kontaminan-kontaminan. Nah kalau misalnya kita merebus herbal itu sarannya adalah terendam semuanya ya. Agar dapat terekstrak dengan sempurna zat aktifnya. Ini kurang gak sih dok? Enggak mbak. Enggak ya? Oh emang sih ini? Enggak susah sih akar ini. Nah ini bisa dikonsumsi oleh siapa aja dokter? Segala usia atau gimana dokter? Kalau batu ginjal itu kan terbentuk orang dewasa ya. Jadi sarannya memang orang dewasa dan yang menderita batu ginjal. Umur 12 tahun ke atas kali ya? Iya. Yang terkena penyakit batu ginjal 12 tahun ke atas. Oke gitu. Dokter ini kan ada daun-daunan tadi ya. Ada akar-akaran juga. Ini rasanya seperti apa dokter? Nanti kita rasakan bersama ya. Sebenarnya agak getir ya. Rasanya tak terlupakan. Tapi kalau misalnya kurang nyaman dengan rasanya bisa ditambahkan madu. Oke. Boleh tambahin kayak jeruk nipis? Boleh kalau jeruk nipis nanti setelah akan diminum ya. Agar tidak rusakkan dengan dari jeruk nipisnya. Oke. Nah ini sehari berapa kali tadi dokter? Sehari dua kali dok. Dua kali selama berapa lama disarankan? Biasanya sudah mulai terlihat hasilnya itu sekitar delapan minggu. Oh. Iya delapan minggu dok. Lumayan lama ya? Dua bulan? Iya sekitar dua bulan. Oh jadi diminum rutin ya? Iya diminum rutin pagi, siang setengah jam setelah makan. Pagi? Pagi sore setengah jam setelah makan. Oh setengah jam setelah makan. Setengah makan ya pastinya ya? Oke. Terus ada dampak khusus? Ada misalnya sering buang air atau gimana? Reaksinya. Reaksinya enggak. Biasanya lebih ke arah karena alang-alang kan dia bersifat diuretik ya. Artinya banyak mengeluarkan cairan. Jadi mungkin lebih sering ke belakang aja untuk buang air kecil. Oke. Nah dokter tadi kan dimasukin daun tempuyung ya dokter ya. Itu khasiatnya apa aja sih dok? Khasiat daun tempuyung yang pertama dia sebagai antispasmo, antinyeri. Yang kedua juga dia dapat meluruhkan batu ginjal. Oh. Tapi ukuran kecil ya. Kita harus tahu dulu. Kalau batu ginjal ukuran besar kan tentunya tidak bisa dengan herbal ya. Harus dengan tindakan medis kan ya. Di atas 10 mili gitu. Oke. Ini kan airnya udah mau habis apa di-wearin aja atau gimana? Kita biasanya memang masak itu tinggal setengahnya. Oh sampai setengahnya ya. Sampai setengahnya. Kemudian kita bagi dua itu untuk dikonsumsi sehari dua kali. Oke. Tapi ini menarik banget ya. Ternyata daun-daun di Indonesia. Akar-akaran di Indonesia sangat kaya. Dan kadang kita cuma ketemu di jalan. Ini ternyata banyak manfaatnya ya. Betul. Daun tadi yang menarik banget yang beling-beling itu ya. Iya ke jibling. Ke jibling. Dokter ini kan bisa mengatasi atau membantu-batu ginjal ya. Mengatasi batu ginjal ini kadang-kadang juga boleh dicampur gak sama obat-obatan dari dokter dok? Oh ya baik. Kalau misalnya kita kalau menangani batu ginjal kan tergantung besar kecilnya ya. Ada yang misalnya kurang di bawah 5 mili mungkin dia hanya dengan minum dia udah akan terbuang dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan mengkonsumsi ini sarannya ya sebelum mengkonsumsi obat dokter ya. Oh jadi tidak bisa dimix? Iya jadi tidak bisa dimix gitu. Oh tidak bisa dimix? Iya karena kan ada step-step tertentu mana yang harus bisa diatasi dengan herbal atau obat kimia ataupun dengan tindakan gitu. Tergantung besar kecilnya dari batunya gitu. Oh oke oke oke. Tapi memang orang harus periksa dulu kan baru mengetahui kalau dia ada batu ginjal atau tidak ya. Oke sambil menunggu masih agak ini ya dokter? Iya ini kita kecilkan. Biasanya sekitar 15 menit dok. Oke kita tunggu dulu ramuan ini sekaligus kita mengicipnya ya atau merasangannya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini.